Kalian ngerasa familiar nggak sih dengan istilah pH? Nah, pH atau power of hydrogen itu adalah suatu indikator untuk melihat derajat keasaman atau kebasaan dari suatu larutan. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalnya pH kulit kita pun juga sebenarnya bisa digolongkan ke asam, normal, dan juga basah? Nah, apa sih efeknya sebenarnya kalau pH kulit kita terlalu asam atau pH kita terlalu basah? Dan emang apa aja sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pH kulit kita? Nah, kalian yang mau tahu semua tentang pH kulit, keep on watching! Hai semuanya! Ketemu lagi sama aku, Dr. Anita Ang. Buat kalian yang nonton video ini, semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat buat jalanin minggu ini. Dan kalau kalian emang nggak perlu-perlu banget keluar rumah, tetap di rumah aja. Dan kalau kalian memang harus banget keluar rumah, tetap patuhin protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jauhin kerumunan, dan tetap jaga jarak ya. Nah, hari ini aku bakalan bahas satu topik tentang pH. Nah, jadi sebenarnya pH itu adalah singkatan dari Power of Hydrogen, di mana pH merupakan indikator yang dipakai untuk melihat suatu keasaman atau kebasaan dari suatu larutan. Nah, tapi nggak cuma larutan aja yang diukur pH-nya, tapi kulit kita pun itu juga punya kadar pH yang sesuai dengan kulit kita nih. Jadi, untuk kulit yang sehat itu memiliki pH antara 4,5 sampai 5,5. Jadi, memang pH normal kulit kita itu memang asam sifatnya. Nah, kalau misalkannya aku boleh jelasin sedikit, jadi kalau untuk pH itu dari angka 0 sampai 14, di mana 7 itu adalah pH yang netral atau yang di tengah-tengah, sedangkan di atas 7 itu adalah pH yang basah, dan di bawah 7 itu adalah pH yang asam. Nah, memang kalau misalkan tadi aku sebutin pH kulit kita di antara 4,5 sampai 5,5 itu berarti pH kulit kita masuk ke dalam pH yang asam. Nah, kenapa sih kok pH kulit kita itu mengarah ke yang asam? Jadi, memang pH yang asam ini tuh punya tujuan. Nah, tujuannya adalah supaya reaksi enzymatik yang terjadi di kulit kita itu tuh bekerja lebih optimal. Nah, selain dari reaksi enzymatik, bakteri-bakteri baik yang ada di kulit kita itu juga lebih optimal bekerja pada pH yang lebih rendah atau lebih asam. Dan juga skin barrier kulit kita atau yang disebut sebagai pertahanan kulit kita itu juga lebih optimal bekerja pada pH yang lebih asam. Nah, efeknya apa? Kalau misalkannya pH kita tidak dalam keadaan yang asam atau yang seharusnya, maka akan timbul beberapa masalah. Nah, jadi contoh masalah yang paling sering muncul nih karena pH yang terlalu basah itu adalah masalah akne dan juga ekzema. Nah, selain dari yang tadi aku bilang menyebabkan akne dan juga ekzema, secara umum ada hal-hal yang bisa timbul ketika pH itu terlalu basah. Yang pertama itu adalah akan meningkatkan produksi sebum di dalam kulit kita. Lalu yang kedua itu akan merusak skin barrier atau pertahanan kulit kita. Lalu yang selanjutnya juga akan bisa meningkatkan bakteri di mana tadi kalau misalnya pH kita itu asam, bakteri-bakteri baik dalam kulit kita itu akan optimal bekerja. Nah, tapi ketika pH kita basah berarti bakteri baik ini itu tidak optimal bekerja sehingga bakteri-bakteri yang jahat yang bisa menyebabkan akne atau proses peradangan pada kulit kita itu jadi lebih menang dibandingkan dengan bakteri-bakteri baik dalam kulit kita. Lalu selain itu juga bisa menurunkan produksi ceramides. Nah, di mana ceramides ini berfungsi untuk menjaga kelembapan. Nah, kalau tadi aku udah sebutin nih pH kulit kita normalnya berapa, terus udah gitu kalau misalkannya terlalu basah itu efeknya apa, sekarang aku bakal sebutin nih apa aja sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan ketidaknormalan dari pH kulit kita. Jadi, secara umum faktor yang menyebabkan ketidaknormalan pH ini aku bagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Untuk faktor internal itu ada empat contohnya. Yang pertama itu adalah umur, yang kedua adalah jenis kelamin, Yang ketiga adalah produksi kelenjar keringat, dan juga yang keempat produksi kelenjar minyak. Nah, dan untuk faktor-faktor yang eksternal itu aku bagi lagi menjadi lima. Yang pertama itu adalah karena paparan sinar UV dan juga polusi udara. Yang kedua adalah penggunaan kosmetik atau bahan-bahan atau produk skincare kalian yang mengandung pH lebih basah. Dan yang ketiga itu adalah produk-produk untuk membersihkan wajah atau cleanser, dan juga cleansing macam apapun juga bisa banget mempengaruhi ketidakseimbangan dari pH kita. Lalu selanjutnya ada obat-obatan yang mungkin diresepkan dari dokter itu juga akan bisa mempengaruhi pH kulit kita, terutama yang dioles, lalu juga yang terakhir dari diet atau makanan atau intake kita sehari-hari. Nah, dari apa yang aku sebutin tadi dan aku jelasin tadi tentang pH kulit, aku berharap kalau kalian itu bisa lebih selektif dalam memilih produk-produk, ataupun skincare, entah juga makeup yang pH-nya sesuai dengan kulit kalian. Dan jangan sampai kalian salah dalam memilih produk yang nantinya malah bisa mempengaruhi kondisi pH kulit kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.